Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyambung pertanyaannya Teh Desi Kalau misalkan malam mulaiatul khadar itu Amalan apa sih yang sebaiknya kita lakukan Doa-doanya Dan apakah memang itu harus adanya di masjid Turunnya malam mulaiatul khadar itu Bagus pertanyaannya Ini menyambung tadi apa yang disampaikan Dan saya teruskan ayatnya Turun semua malaikat Jama' dari kata malam Semua turun Sampai kata para ulama Anda buka di kitab-kitab tafsir Termasuk Ibn Qasir dan yang lainnya Saking banyaknya yang turun malaikat Maka keadaan bumi itu jadi padat Kalau saya punya misalnya bejana Saya masukkan kelereng dengan padatnya Saya goyang-goyang kan gak ada bunyinya kan Saking padatnya Karena semua turun ke bumi Maka pepohonan itu Kalau ditiup angin pun tidak terlalu banyak bergerak Diam, tenang, bagus Tiduh Ketika malaikat turun Apa yang harus dilakukan? Kata para ulama Satu perbanyak doa Doa Karena di hampir semua hadis-hadis Kalau malaikat turun dalam satu amalan Itu langsung memberikan rida Dan mengaminkan setiap doa yang dibohonkan Sekarang kita sedang berdiskusi Sedang kemudian belajar Buka hadis misalnya Riwayat Ibn Majah Nomor hadis 233 Dari sahabat Abu Darda Itu saat Anda baru datang mau ke sini Dengan niat belajar Baru datang saja Kata Nabi Dan para malaikat meletakkan sayapnya Memberikan rida kepada para penuntut ilmu Kalau penuntut ilmu tahu Sejak mulai rangkat dari rumahnya Dia menatak Malaikat sudah membentangkan sayapnya Menaungi dia dan memberikan rida kepadanya Rida nya malaikat diantaranya yang bermakna Mengaminkan doa-doa yang dimohonkan Karena itu di setiap medis ilmu Berdoa, 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 berdoa Yang kedua memohonkan ampunan Istighfar Karena itu banyak minta ampun Malam-malam setelah sholat Nabi mengajarkan Allahumma Inni as'aluka Ilman nafiya Warizkan tayyiba Wa amalan mutaqabbala Tapi khusus malam Ramadan Allahumma inna ka'afun karim Tuhibbul afwa fa'afu anni Ya Allah Engkau maha pemaaf Mencintai hambamu yang minta maaf Hamba mengaku banyak salah Hamba mengaku banyak dosa Ampuni hamba ya Allah Minta ampun, minta ampun Nangis begitu jatuh air mata Anda Diterunkan ampunan Allah SWT Dan yang terakhir Perbanyak ibadah Baca Al-Quran Berzikir Sholat Walaupun cuma dua rakyat Itu yang bisa meningkatkan amalan Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ciri-ciri orang yang mendapatkan Lahit al-tulqad Itu seperti apa Pak Ustadz? Contohnya Baik Masya Allah Bagus pertanyaannya Apa ciri-cirinya? Baik Di malam itu Ada yang mengartikan Ayat ini dengan Di malam itu Tanda-tanda Al-Qadal itu tenang Damai Perasaannya beda Malam itu suasana hati kita Tenang Kayak gak banyak persoalan Terus alam kelihatannya bagus Awannya enak Tenang Ada juga yang mengartikan bahwa Kata salam disitu Menunjuk kepada Ya orang-orang yang berhasil Yang berhasil mendapatkan malam Al-Qadar Maka setelah dia mendapati itu Esok harinya kelihatan lebih tenang Lebih baik Lebih damai Lebih pengen untuk ibadah meningkat Menjauhi maksiat Karena kalau Allah sudah mencintai seorang hamba Dan diampuni dosanya Maka yang pertama dilakukan Akan menjaga dia dari perbuatan maksiat Yang kedua dibuat Dia senang berbuat baik Meninggalkan keburukan Meningkatkan kebaikannya Maka jika Anda sudah mendapatkan itu Keesokan harinya Maka berbahagialah Boleh jadi Allah kirimkan malam Al-Qadar Untuk Anda pada saat itu Jelas insya Allah Baik Kalau jelas kita coba simpulkan Yang pertama Di antara sifat sayang Allah Kepada hamba Adalah Kasih Allah Yang selalu ingin menjadikan hamba mudah ke surga Untuk itu Allah berikan satu waktu Dan kesempatan yang sangat istimewa Untuk menggugurkan semua dosa-dosa Yang pernah dilakukan selama hidup Plus melipat gandakan pahala Tanpa batas yang sangat luar biasa Maka di antara waktu itu Tiba lah hanya semalam di malam Ramadan Disebut dengan malam Al-Qadar Atau Lahilatul Qadar Jika Anda mampu manfaatkan malam itu Maka semua dosa berpeluang diampuni Dan jika Anda beramal Walaupun sedikit amalan Maka dilipat gandakan Setidaknya paling minimal 85 tahun tanpa henti Maka jika ada orang kemudian Mohon maaf Bangun di malam itu dia Istighfar, taubat dari dosanya Lalu dia beramal Walaupun baca satu ayat Dalam Al-Quran lantas wafat Maka besar kemungkinan Dengan izin Allah Surga menjadi Jaminan bagi dirinya Mudah-mudahan kita mendapatkan Malam yang dimaksudkan Semoga Allah istimewakan kita Termasuk golongan orang-orang terbaik Dalam pandangannya Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surga Sesuai dengan rida dan ketentuannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!